Al-Fatihah 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 Yang dirahmati Allah Pemimpin merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah bangsa Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya Bahkan pemimpin harus mampu menjadi motivator, menjadi fasilitator Serta punya imbang sehingga dapat berwujudnya persatuan dan kesatuan sebuah bangsa Nah pun hadirin, pada saat ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan dan tidak lepas dari berbagai krisis Mulai dari krisis ekonomi, krisis moneter, krisis moral Bahkan krisis kepemimpinan Hal ini ditandai dengan maraknya penyelewengan jabatan dan penjala kegangan kekuasaan Korupsi yang sebagai menjadi-jadi tidak tegaknya hukum dan keadilan Sehingga keadilan yang didaumbakan justru kehancuran yang dirasakan Faktanya, detik dokong pada tanggal 29 April 2024 yang lalu Kita dicengangkan dengan adanya kasus korupsi Dengan kerugian negara 271 triliun Yang menyerang sejumlah pengusaha dan pejabat di Indonesia Dari murayang tersebut hadirin Teringatlah kami pada sebuah syair lagu Wakil rakyat Wakil rakyat seharusnya merakyat Jangan tidur waktu sidang soal rakyat Wakil rakyat bukan paduan suara Hanya tahu nyanyian lagu setuju Lantas hadirin Bagaimanakah kriteria memimpin ideal dalam Al-Quran Sebagai jawaban Jawa Al-Quran Surah Al-Ahzabah Ayat 21 Jangan tidur waktu sidang soal rakyat Jangan tidurshof Jangan tidur Оч風 Jangan tidur lift Jangan tidur Jangan tidur Jangan tidur Jangan tidur LIMAN KANA YERUJU ALLAH WALYAUM AL-ÁKHIR WALYAUM AL-ÁKHIR SUDATALLAHUL AZIM Sungguh pada diri Rasulullah itu Benar-benar ada suri telahkan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Serta yang banyak mengingat Allah Maha benar Allah Dengan segala firmanya Dan dialah yang maha'aku hadirin yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Quraishiham Dalam tafsir Al-Misbah Valuma 11 halaman 242 dijelaskan Kata kuswakun bermakna teladan Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat manusia Baik dalam hal ajaran ahlak kepada Allah Ahlak kepada sesama manusia Maupun sosok dan kepribadiannya Yang telah dianugerahkan Allah Bagi alam semusta Syekh Nawawi al-Bandani Dalam kitab Madarijus Su'ud Menuturkan bahwasannya Nur Muhammad dilagi dibulyakan Sedangkan di bumi menjadi panutan Oleh karena itu hadirin Pemimpin ideal di era global Adalah pemimpin yang senantiasa Menjadikan Rasulullah Sebagai suri taulah dan jam Dengan memiliki empat sifat Yaitu sitit, tablik, abadah, serta fatonah Sebab jika pemimpin beriman Maka negara akan abad Jika pemimpin berilmu Maka negara akan baju Dan jika pemimpin bertakwa Maka negara akan jaya Sebabat Dari murah yang tersebut hadirin Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Untuk kemajuan bangsa dan agama Maka sangat dibutuhkan Sesak pemimpin yang hidup jiwanya Sempurna akalnya Tinggi ilmunya Serta mulia akalnya Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera Negara yang bapur dalam keadilan Dan adil dalam gemakpuran Alhamdulillah 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 Ihtida sirat al-mustatib Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.